Polisi terus mendalami kasus video viral konten tukar pasangan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Polisi juga telah menetapkan satu tersangka yaitu Samsudin sebagai inisiator skenario dengan sangkan melanggar undang-undang ITE. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi ahli, yakni ahli agama dan ahli pidana. Pemeriksaan itu terkait kemungkinan Samsudin melanggar pasal tentang penistaan agama. Polisi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain selain Samsudin dalam kasus ini. Tadi bersama oleh Bapak Kabupaten Rumah, ke depannya kita ada rencana yang lanjut yaitu memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama. Artinya tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis juga? Seolah dua calon tersangka itu siapa-siapa sosoknya? Ya peran itu, peran yang membantu saudara Samsudin. Hingga saat ini sudah ada 13 saksi diperiksa oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus, Polda, Jawa Timur. Samsudin juga sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda, Jawa Timur sejak polisi meningkatkan statusnya menjadi tersangka pada hari Jumat kemarin. Kasus hukum yang menjerat Samsudin berawal dari viralnya video di Youtube yang menyebutkan tukar pasangan dan berhubungan badan dengan pasangan orang lain diperbolehkan. Video itu membuat geram masyarakat karena dianggap telah melecehkan agama Islam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda... Video ini membuat hebat...